Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legoless. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang transformasi. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar macam-macam transformasi, di video kali ini kita akan berlatih ulangan atau penilaian sumatif dari transformasi. Semoga jangan lupa like videonya, juga subscribe channel Legoless, dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link kumpulan video tentang transformasi, sehingga teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai video terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tau kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legoless. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legoless. Selamat bergabung. Sebelum kita lanjut, kakak mau kasih tau kalau soal-soal ini kakak ambil dari buku-buku terbitan Erlangga, jadi nanti buat teman-teman yang mau membeli buku-buku Erlangga, teman-teman bisa langsung klik di sebelah kanan atas, nanti kakak kasih linknya juga, atau di kolom deskripsi juga ada. Ke soal yang pertama, disini hasil translasi dari titik 3,2 oleh komponen translasi T, min 4,5. Kalau translasi ini gampang banget, dia hanya menggeser si titik tersebut dengan komponen ini A dan B yang nanti akan dijumlakan dengan si X dan Y-nya. Jadi untuk mencari hasil, misalnya di titik A, kita mau mencari A aksen, kita akan punya X ditambah A, Y ditambah B, atau kita akan punya 3 ditambah min 4, Y-nya 2 ditambah 5, kita akan punya min 1,7, sehingga nanti jawabannya adalah yang A. Gampang ya, lanjut ke soal yang nomor 2. Sekarang disini kita punya komponen translasi dari titik P, 0,5 ke P aksen, atau bayangan P, 1,3. Berarti dibalik soalnya kita mencari komponennya. Ingat si P ini dari 0,5 ditranslasikan dengan komponen AB menjadi 1,3. 0 untuk menjadi 1, ini ditambah dengan A, dan 5 untuk menjadi 3, itu ditambah dengan B. Berarti 0 ditambah A sama dengan 1, maka nilai A-nya adalah 1, dan 5 ditambah B sama dengan 3, maka nilai dari B-nya adalah 3 dikurang 5, yaitu negatif 2. Sehingga komponen translasinya, itu adalah 1 dan negatif 2, berarti jawabannya itu juga yang A. Ke soal nomor 3. Bayangan P, Q dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 0. Gimana nih cara menyelesaikannya? Kalau pencerminan, maka kita harus menghafalkan rumus-rumus yang adanya. Nah, kalau untuk dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 0, atau dengan sumbu X, ya sama dengan 1 adalah sumbu X, maka dari P, itu akan menjadi P aksen, di mana nilai Y-nya akan menjadi negatif. Berarti kalau ini P, Q, ketika dicerminkan terhadap sumbu X, kita akan punya P, negatif Q sesuai dengan rumusnya, yaitu jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang nomor 4. Hasil pencerminan titik 0,6 terhadap garis Y sama dengan 3. Sekali lagi, kita harus hafal rumusnya. Nah, di sini kita punya garis Y sama dengan 3, berarti dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, dari X, Y menjadi X, berarti X-nya tetap, dan Y-nya berubah menjadi 2K dikurang dengan Y. Kita punya, di sini kita punya 0,6, ini Y sama dengan 3, sehingga nanti untuk nilai X-nya berarti tetap 0, kemudian untuk nilai Y aksen atau bayangan dari Y-nya jadi 2 dikalikan 3 dikurang 6, ya. Atau kita akan punya 0, ini adalah 6, dikurangkan 6, 0, 0, sehingga jawabannya kembali yang A lagi. Sekarang ke soal nomor 5. Jika A aksen adalah min 4,5 adalah bayangan dari titik A, hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan min 1, koordinat titik A-nya berapa? Sekarang dibalik ya, yuk kita hitung bersama-sama, ya. Nah, di sini kita punya sekarang titik A, titik A-nya kita nggak tahu, X, Y, tetapi di sini untuk nilai A aksennya, itu kita punya adalah min 4,5, ya. Kalau dicerminkan terhadap X sama dengan min 1, kalau kita lihat di sini, maka Y-nya semula Y tetap menjadi Y, berarti kita punya di awal kita punya 5, tetapi X-nya itu berubah menjadi ini. Nah, ya, X-nya itu menjadi 2H dikurang X. Nah, ini X aksen, ya. X aksen itu menjadi 2H dikurang X. X aksennya berapa? X aksennya min 4 sama dengan 2 dikalikan H-nya min 1 dikurang dengan X. Maka X-nya pindah ke sana, maka X sama dengan min 2, 4-nya pindah ke sini, maka menjadi plus 4, kita punya X-nya 2. Berarti awalnya nilai X-nya adalah berarti 2,5. Jadi, si Y-nya nggak berubah, yang berubah si X-nya saja. X aksen berubah menjadi 2H dikurang X, maka jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 6. Sekarang dicerminkan berturut-turut terhadap garis X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Bayangan terakhir dari titik A seperti apa? Maka kita harus tahu ya, rumusnya apa lagi nih? Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Untuk X sama dengan 2, kita pakai dicerminkan pada X sama dengan H. Maka kita kerjakan satu per satu dulu ya, si A. Ini 0,4. Dicerminkan di mirror M lambangnya dengan X sama dengan 2. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, kalau X sama dengan 2, Y-nya tetap ya. Berarti ini 4-nya, itu akan tetap, ini A aksennya, nah ini akan tetap menjadi 4. Tetapi untuk 0-nya, nah ini untuk 0-nya, itu akan menjadi 2H dikurang X ya. Maka 2 dikalikan 2 dikurang 0, nah kita akan punya itu hasilnya adalah 4. Ya, 4,4. Berarti titik A aksen 4,4 sekarang dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan 1 ya. Maka kalau kita lihat rumusnya, untuk A double aksen, atau bayangan keduanya ya, ini X-nya tetap nih, nah X-nya tetap 4, sekarang Y-nya berubah menjadi 2 dikalikan K dikurang Y. 2 dikalikan K berarti 2 dikalikan 1 dikurang 4, maka kita punya nanti hasilnya negatif 2, sehingga bayangan akhir dari titik A ini, ketika sudah dicerminkan 2 kali adalah 4, min 2, yaitu kita punya jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7, diketahui, suatu pencerminan dari A ke A aksen, A-nya 1,4, A aksennya min 7,4, persamaan garis yang mencerminkan titik A ke A aksen ya. Berarti kalau kita lihat nilai dari Y-nya itu tidak berubah nih, nilainya tetap, kalau kita lihat tadi di sini, kalau yang Y-nya tetap itu kita punya pencerminannya garis X sama dengan H gitu ya. Maka kita mau cari nih, ini X sama dengan berapa nih garisnya, dan yang ini sudah tidak mungkin. Nah si X aksen itu nanti ya, itu adalah 2 dikalikan H dikurangkan X-nya. Dimana ini nilai X-nya, ini adalah nilai X aksennya, dan nilai ini itu adalah nilai H yang mau kita cari. Ini persamaan garis yang mencerminkannya ya. Maka X aksennya min 7 sama dengan 2 dikalikan H yang dicari, dikurangi 1, maka ini pindah ke sana nanti ya, min 7 ditambah 1 sama dengan 2H, min 6 sama dengan 2H, maka nilai H-nya min 6 dibagi 2, kita punya negatif 3, maka jawabannya yang D. Nggak mungkin yang A sama B, karena itu Y sama dengan, padahal di sini nilai Y-nya tidak berubah, maka ketika dicerminkan dengan nilai Y yang tidak berubah, pasti persamaan X sama dengan berapa. Ya lanjut ke soal berikutnya, gambar di bawah ini sekarang yang menunjukkan pencerminan yang benar. Kita tinggal lihat saja, ingat kalau pencerminan dalam bentuk gambar, contoh ya, misalkan yang ini, misalkan ini A-nya dan ini A aksennya, nah titik ini ketika dicerminkan harus berjarak sama dengan di sini. Ya berarti dia harus adanya di sini nih, nah ini aksennya di sini nih, ya kalau ini titik P, maka di sini kita punya titik P-nya. Kemudian titik Q misalkan di sini, kalau kita cerminkan, nah seperti ini, dia juga harus berjarak sama, maka nanti titik Q aksennya berada di sini ya. Nah berarti yang C pasti salah, kalau kita lihat bentuk yang D juga pasti salah, karena ini jaraknya saja sudah berbeda, nggak mungkin. Kalau kita lihat yang ini, nah ini kalau kita lihat ini ya, ini kalau kita mau mencerminkan si bangun A, nah bangun A menjadi A aksen, maka titik P ini harus berjarak sama dan siku-siku, nah jatuhnya di sini ya, nah ini salah nih. kalau kita sidik yang ini, nah ini siku-siku, ini lebih siku-siku. Sebetulnya tidak ada yang tepat, tetapi yang paling mendekati itu yang ini ya, kalau kita lihat di sini, nah seperti ini, nah ini masih mungkin nih, ya, nah ya, ini masih memungkinkan, walaupun tidak ada yang tepat, kalau kakak lihat, kenapa? karena di sini semua tidak pas gitu ya, yang ini sudah pasti salah, yang A ini kurang tepat, ya misalkan dari sini, nah ini harus sama panjangnya, harusnya kira-kira di sini gitu ya, nah berarti nanti yang paling mendekati itu yang B. Lanjut ke soal nomor 9, faktor skala pada dilatasi A ke A aksen, dari min 6,9 menjadi 2,3 adalah berapa? Dilatasi ini yang paling gampang, ya dilatasi dan translasi paling gampang, kalau translasi tinggal dijumlahkan, kalau dilatasi tinggal dikalikan, jadi dari A aksen, ya min 6,9, kalau kita dilatasikan, ya terhadap pusat, ya kemudian dengan faktor skala k, dan kita menjadi A aksen 2,min 3 seperti ini, maka ini sebetulnya tinggal dikaliin aja, ya ini itu dikali dengan si k-nya, ya 9 juga dikali dengan si k-nya, berarti nilai k-nya nanti adalah, min 3 dibagi 9, atau boleh juga 2 dibagi min 6, ya berarti ini x aksen dibagi dengan x-nya, maka kita akan punya disini adalah min 1 per 3, maka jawabannya itu yang C. Lanjut ke soal nomor 10, bayangan dari titik A, yaitu min 6,8 hasil dilatasi dengan faktor skala 2, di pusat 0,0, ya itu berapa? berarti sama seperti tadi ya, kalau kita punya titik A, min 6,8, kemudian didilatasi dengan pusat, kemudian kita punya faktor skalanya 2, maka nilai dari A aksennya berapa? Gitu ya, gampang. Ini berarti tinggal dikalikan 2, jadinya negatif 12, dan kemudian untuk 8, juga tinggal dikalikan dengan 2, hasilnya juga 16, berarti negatif 12,16, jawabannya itu adalah yang A. Sekarang soal nomor 11, jika P aksen, 6,30 min 30 adalah bayangan titik P, yang didilatasi oleh D, 0,0 berarti pusat, dan nilai K-nya 2 per 3, koordinat P-nya itu berapa? Sekarang dibalik ya, kita punya P-nya, yaitu X,Y, nah kemudian dia didilatasi dengan pusat, kemudian dengan faktor skala 2 per 3, dan di sini kita punya nilai P aksennya, adalah 6,min 30. Berarti kalau kita ingat prosesnya, untuk mendapatkan si 6 ini, itu adalah X-nya harus dikalikan dengan K. Maka X dikali 2 per 3, hasilnya 6, sehingga X-nya, 6 dibagi 2 per 3, atau 6 dikali 3 per 2, kita punya 9. Berarti nanti sama, untuk Y-nya juga sama nih, Nah, untuk Y-nya, Y dikali 2 per 3, hasilnya 30, negatif 30, maka Y-nya, negatif 30 dibagi 2 per 3, atau negatif 30 dikali 3 per 2, nanti ini dicoret jadi 15, 15 dikalikan 3, kita punya negatif 45, berarti jawabannya adalah nanti yang A, 9, negatif 45. Lanjut ya, ke soal nomor 12, berikut ini adalah, A aksen dan B aksen berturut-turut, merupakan hasil dilatasi dari A dan B, dengan pusat dilatasi titik 0,0 ya, anggap pusatnya di sini, kemudian perbandingan luas A, O, B, berarti luas segitiga A, O, B, dibanding dengan luas segitiga O, A aksen, B, aksen itu berapa ya, nah, sebetulnya kita tinggal cari aja, perbandingan dari, misalkan O, A, yaitu sisinya si O, A, B, dibandingkan dengan O, A, Aksen, ya, perbandingannya berapa, perbandingannya itu adalah, kita punya 3 dibandingkan 6, kita punya 1 per 2, kenapa, karena semua perbandingan itu pasti sama, karena kita kalau dilatasi itu, seperti di zoom in atau di zoom out, jadi nanti kita akan punya perbandingan, ini 1, ya, dibandingkan dengan 2, nanti ini kita juga punya 1, dibandingkan dengan 2, sehingga kalau kita berbicara soal luas, dan kita tahu perbandingan sisinya, kita nggak perlu menghitung luasnya sebetulnya, kita cukup menghitung perbandingan dari sisinya, tapi kita kuadratkan, ya, maka kita punya di sini setengah dikuadratkan, maka kita punya di sini 1 per 4, berarti nanti jawabannya adalah yang B ya, luas segitiga A, O, B, dibanding O, A, B, dan A, O, B sama, dengan luas segitiga O, A, Aksen, B, Aksen, adalah 1 per 4. Lanjut ke soal nomor 13, titik A, 5,0, ya, dirotasikan sejauh alpha 90 derajat, berlawanan arah jarum jam, dengan pusat rotasi di titik 3,0, maka koordinat titik bayangan dari si A itu berapa, nah, untuk rotasi yang perlu teman-teman ingat, kalau berlawanan dengan arah jarum jam, atau ke arah sini kita akan punya plus 90 derajat, berarti karena besar 90 derajat di sini, dan yang searah itu kita punya yang negatif 90 derajat, kenapa kita perlu? karena kita nanti perlu mencari rumus mana yang mau kita pakai, karena setiap rumus beda-beda, walaupun nanti plus 90 dan negatif 270 rumusnya sama, negatif 90 dan plus 270 rumusnya sama, nah, berarti kalau kita lihat di sini, kita mau mencari pakainya yang plus 90, ya, karena dia berlawanan arah jarum jam, dan pusat rotasinya bukan di pusat dari sistem koordinat, tetapi di 3,0, berarti ini titik S-nya ya, maka yang bawah ini nggak perlu kita lihat, kita lihat yang atas aja, kalau kita lihat di sini X ya, untuk menjadi X aksen menjadi seperti ini, ya, nilai S-nya itu 3,0, maka P-nya 3, Q-nya 0, kemudian nilai X-nya di sini, nilai Y-nya di sini, ya, berarti untuk mencari X aksen, yang ini itu katanya rumusnya P ditambah Q dikurang Y, maka P-nya 3 ditambah 0, dikurang 0, berarti kita punya 3, dan untuk mencari Y aksennya, berarti nanti mencari Y aksen itu rumusnya ini, ya, yaitu min P ditambah Q ditambah X, min P, min P itu adalah min 3 ditambah dengan Q, itu 0 ditambah X-nya 5, maka menjadi plus 2, sehingga nanti kita punya hasilnya, ya, hasil-hasil rotasinya, si A aksen ini adalah 3,2, berarti jawabannya yang A. Soal nomor 14, sekarang perhatikan diagram rotasi berikut, dari A ke A aksen, di mana rotasi pusatnya 0,0, dan pusat dan rotasinya negatif 270 derajat, tinggal kita cari rumus yang pas, yaitu yang ini, ya, X, Y menjadi min Y, X, berarti di sini kakak punya 2, min 3, menjadi min dari min 3,2, ya, atau jadi 3,2. Sehingga kalau kita tanya P dikurang Q, berarti 3 dikurang 2, jawabannya 1, yaitu yang C. Lanjut ke soal yang berikutnya, pada gambar, jika segitiga AOB dirotasikan sejauh 90 derajat, dengan pusat titik pangkal, gambar bayangan yang benar, ya, berarti pusatnya di sini, dirotasikan 90 derajat, nggak dikasih tahu berarti positif, maka kita boleh satu acuan yang gini, nah, titik A ini akan diputar ke sebelah sini, nah, ya, maka kita akan punya A aksennya di sini, ya, sebesar 90 derajat, seperti ini. Kemudian nanti untuk titik B-nya juga sama, nih, titik B-nya itu akan dirotasi, nah, kira-kira 90 derajat, seperti ini, maka di sini kakak punya titik B aksennya. Sehingga nanti hasil bayangannya, kalau kita tarik garis, itu akan seperti berikut, ya. Nah, ini gambar kakak kurang tepat, tetapi kalau kita merefleksikan dari gambar yang ada, maka titik A-nya itu akan berada di sini, dan titik B-nya akan dikuadan 2, ya, berarti nanti siku-sikunya akan di sini, ya, ya, beneran harusnya siku-siku, ya, kakak, kurang tepat gambarnya, karena di sini kakak kurang panjang, ya, kayaknya yang warna ungu, ya, coba kita perbaiki sedikit, ya, di sini kakak warna ungu-nya kurang panjang, dan kalau kita panjangin lebih lagi, berarti kira-kira di sini, titik B-nya, nah, sehingga nanti kalau kita tarik garis, nah, dia akan seperti berikut, ya, siku-siku, sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, kira-kira seperti itu, 15 soal beraneka ragam transformasi, ada translasi, ada rotasi, ada yang dua kali, ada yang dibalik soalnya, semoga video ini bisa membantu kalian belajar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, kiranya bagikan video ini kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga bisa belajar lebih baik. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legorless, dan juga follow Instagramnya Legorless. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.